Pada Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan keributan dalam kegiatan vaksinasi di Mal Cilandak Town Square, Cilandak, Jakarta Selatan. Vaksinasi yang dilakukan menggunakan vaksin Pfizer. Terkait kericuhan tersebut, Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak, Dr. Mariati memberikan penjelasan. Dalam video yang beredar, tampak calon penerima vaksin Pfizer di Mal Cilandak Town Square ricu, saling adu mulut. Mereka tampak saling berebut antrean vaksinasi Pfizer. Diketahui, Mal Cilandak Town Square merupakan salah satu tempat yang menjadi lokasi vaksinasi Pfizer. Mariati membenarkan adanya keributan dalam vaksinasi di Mal Cilandak Town Square atau CITOS. Ia mengatakan, keributan terjadi pada awal penyelenggaraan vaksinasi, namun ia segera mengirim tim ke lokasi. Ia mengatakan, adu mulut dan saling berebut antrean vaksinasi Pfizer disebabkan oleh animo masyarakat yang tinggi. Dikutip dari kompas.com, Rabu, 25 Agustus 2021, Mariati menyebut kegiatan vaksinasi Pfizer di Mal Cilandak Town Square diselenggarakan oleh Badan Intelijen Strategis, Bais TNI. Sebelumnya, layanan vaksin Pfizer di Mal Cilandak Town Square dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga kuota dinyatakan abis. Kuota vaksin Pfizer di CITOS dibuka sebanyak 120 orang dan tidak dipungut biaya apapun. Vaksin Pfizer hanya diberikan untuk warga yang belum pernah mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19 dan berusia di atas 18 tahun. Untuk warga yang memiliki komorbit, harus membawa surat rekomendasi dokter spesialis yang merawat.